Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemanas air atau water heater dimana water heater ini terkadang ada kendala ketika airnya seperti air biasa tidak panas atau tidak hangat untuk pengecekan gas kita pastikan gasnya ini baru ya kemudian silenya juga masih bagus kemudian untuk regulatornya kita pasangkan seperti ini dengan jarum posisi ke kiri ya ini ya Nah kemudian kita pasang seperti ini dan kita tarik penopnya nah ini seperti ini pastikan jarumnya mentok ke kanan atau maksimal nah kemudian yang kedua nah kemudian jangan lupa ini diketuk-ketuk disini nah ini diselentik bisa atau dibukul-bukul kecil ini sudah karena disini tempatnya otomatisnya nah ini ada klik otomatisnya disini ini klik ini fungsinya sama di kompor gas jadi ketika gasnya ini kenceng maka kliknya ini otomatis menutup jadi kalau gasnya ini kecil mengalirnya ini maka akan bisa mengalir kliknya tidak nutup setelah kita pastikan di gasnya di tabung gasnya ini sudah aman seperti itu tadi maka kita cek di ujung di ujung sana di ujung selangnya nah ini jadi setelah gasnya tadi sudah dipasang regulatornya dengan aman gasnya sudah naik di sana sudah diketuk-ketuk kemudian disini harusnya ada gasnya kalau disini tidak ada gasnya maka water heater ini dipastikan juga tidak akan membuat air menjadi panas karena gasnya tidak ada lias apinya tidak nyala begitu nah caranya bagaimana caranya ini kita putar pelan-pelan pelan saja nah ketika nanti ada suara desis kecil desis gitu berarti ini pasti gasnya sudah naik disini nah kita putar pelan-pelan nah ini baunya ini menyengat sekali kalau kita buka terus maka otomatis akan nah ini nah kliknya disana akan nutup disini tidak keluar gasnya ini baunya nah ini hati-hati ya jadi eh hati-hati harus betul-betul hati harus ada di ruangan terbuka jangan menyalakan api kalau seperti ini nah ini hati-hati betul ini disarankan tapi jangan sampai dibuka tapi dibuka sedikit saja ya cangkang lagi jadi sekali lagi eh pastikan gasnya ini tadi ada suara mendesis ketika di kendorkan sedikit ya atau berbau maka kalau masih nanti belum panas ya kita bongkar di baterainya kemungkinan untuk pengecekan baterai baterai apa saja ya untuk apa saja ini bisa dilakukan dengan dua cara cara yang pertama langsung kita aplikasikan baterainya ketika baterai yang baru ternyata memberikan performa yang lebih berarti baterai lama dipastikan baterainya sudah kurang bagus nah namun alangkah baiknya kita juga mengetahui kondisi real kondisi baterai itu dengan alat ukur ya jadi yang kedua bisa kita lakukan dengan cara mengukurnya dengan alat ukur apa saja misalnya hanya dengan lampu nyala lampu itu juga bisa kalau lampunya nyala cerah berarti baterainya masih bagus kalau redup baterainya kurang bagus nah itu juga bisa atau menggunakan alat ukur seperti ini mana cara menggunakannya alat ini kita set pada DC volt karena yang akan kita ukur adalah baterai yang jenis arusnya adalah DC nah kemudian kita beri batasan 2,5 karena baterai yang akan kita ukur ini mempunyai tegangan sebesar 1,5 volt maka kita set alat ini adalah 2,5 jadi kita putar-putar disini nah disini ya dirin DC volt 2,5 nah nanti jarumnya akan bergerak ke kanan nah di skala 0 sampai 250 baterai yang baru nah yang hitam ini kita tempelkan yang bagian ini negatif kemudian yang satunya kita tempelkan di positif nah seperti ini angka berapa ini kita lihat bersama berhenti di angka 150 kalibrasi 2,5 maka 150 inilah sebenarnya tegangan baterai ini masih bagus 1,5 volt baterai yang kedua akan kita cek seperti tadi ya kita tempelkan disini kita pegang pakai ibu jari kemudian jari yang satunya ini nah seperti ini baterainya sudah berkurang sedikit tadi 1,5 penuh sekarang kira-kira 1,25 1,3 1,4 bersama Bank apportasi gerai kemudian mat見 set di kemudian desk dan欢it janu 1,6 berkurang pas video 1,5 u 8 pojang maki tinggi mengubi korki maki tinggi mengubah maki tinggi maki tinggi maki tinggi maki tinggi selamat menikmati pemanas air perlu diketahui adalah yang sebelah kiri ini adalah knop untuk mengatur gas jadi besar kecilnya gas itu bisa diatur dengan memutar tombol ini nah ini jadi misalnya kalau sudah menyala nah seperti ini ini gasnya bisa kita nah itu terdengar suara apinya juga semakin kenceng nah itu gasnya ini fungsinya untuk kalau ke kiri ini ganda jadi pengapiannya ganda kemudian kalau kita putar ke kanan itu pengapiannya tunggal jadi hanya satu burn atau satu mata api kemudian dua mata api kalau ke kiri nah ini dua-duanya burn atau pembakarnya itu dua-duanya nyala semua paling kanan ini adalah besar kecilnya inlet atau air yang masuk ini ya air yang keluar dari shower itu semakin mengecil kemudian kalau kita putar ke kiri ini air semakin kenceng nah biasanya kalau suhunya di atas 40 ini jangan digunakan langsung pada tubuh tetapi yang ideal untuk tubuh kita adalah suhunya di antara 35 35 36 34 itu biasanya pas hangat di tubuh kita namun kalau suhunya di atas 40 ini sebaiknya jangan langsung kena tubuh kita kenapa hal ini bisa terjadi suhunya tinggi karena aliran air yang masuk itu terlalu kecil sehingga ketika melewati pemanas air itu lambat jadi mengalami pembakaran yang cukup tinggi sehingga airnya menjadi panas nah ketika airnya kencang yang melewati pemanas ini airnya cukup kencang masalnya dari pompa air itu cukup kencang itu biasanya nah sehingga kalau airnya kencang maka yang melewati pembakar airnya itu suhunya menjadi pas nah itu penyebabnya ketika kenapa suhu diantara pemanas ini kadang-kadang tinggi itu karena tekanan airnya yang masuk atau dari keran atau dari BDHM di rumah kita itu biasanya agak melemah memang kadang-kadang air BDHM ini pada jam-jam tertentu alirannya tidak stabil jadi kadang-kadang ada pada jam-jam tertentu alirannya cukup kencang tapi pada jam-jam sibuk maka aliran BDHM ini akan melemah nah ini mengakibatkan air yang masuk di dalam pemanas ini menjadi lambat sehingga mengalami pembakaran yang cukup agak lama sehingga airnya menjadi agak panas suhunya biasanya 40 derajat ke atas bahkan sampai 50 kalau terlalu lambat kalau airnya cukup kencang stabil maka aliran air yang masuk ke pemanas ini akan mengalami pembakaran sebentar sehingga air yang keluar hangat cukup atau pas di badan itu sekitar 35 derajat terima kasih sudah menyaksikan sudah menyimak video kami tentang bagaimana mengatasi kendala water heater ketika gasnya sudah bagus masih oke tetapi masih belum bisa hangat yaitu baterainya coba di cek sekian terima kasih jangan lupa subscribe yang belum subscribe like share dan komen di kolom di bawah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat terima kasih Terima kasih telah menonton!